Bongkar isi chat saat check-in terungkap posisi favorit RD bersama Dennis Karista di bawah pas. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Banyak hal yang sudah Dennis Karista bongkar perial isu perselingkuhan dirinya selama 4 tahun belakangan. Mulai dari pemberian barang, Dennis Karista juga sudah umbar masalah hubungan di atas ranjang dengan selingkungannya itu. Menyeret nama Ayu Dewi, suaminya diduga sebagai RD, sosok yang berselingkuh dengan Dennis Karista. Belum lama ini, Dennis Karista turut membuka isi chat percakapan dengan sosok RD yang disinyalir sebagai regidato. Tilihat jelas, alur dia dan RD ketika melakukan check-in di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Salah satunya adalah posisi favorit titik janjian RD dengan Dennis Karista ketika sudah di dalam hotel. Kalau udah turun lift kabarin ya, di bawah pas keluar lift ada kamar mandi. Nanti di situ saja tulis pesan itu seperti dikutip hobs.id dari Youtube Dennis Karista. Wanita berusia 31 tahun itu juga mengatakan, sosok yang digosipkan sebagai suami Ayu Dewi itu orang yang tidak sabar saat check-in. Lihat nih, belum ada semenit dia udah WAW lagi, hampir tiap menit nanya ucapnya. Belum ya, udah mati gayanya nih, aku di lobby takut ketemu orang, kata RD dalam salah satu pesan di WA. Dia juga mempocorkan bahwa RD yang kabarnya adalah regidato selalu datang bersama temannya. Kalau datang dia pasti bawa temen, jadi pura-pura meeting gitu, temannya mah nanti ditinggal, ungkapnya. Kasus check-in Dennis Karista dengan RD juga sempat rame karena dikaitkan dengan tagian hutang Uyakuya. Uyakuya diminta menagih RD karena diakui punya hutang saat check-in ketika dibayarkan oleh Dennis Karista. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ngemis belas kasih regidato, Ayu Dewi dibuat sakit hati, eh malah asik telpon cewek lain di depannya. Presenter cantik Ayu Dewi pernah membagikan kisah pahitnya saat menembak cinta pria yang kini menjadi suaminya, regidato. Pengalaman pahit yang dialami Ayu Dewi itu terjadi saat dirinya tidak kuasa menyimpan perasaan dan memberanikan diri mengejar cinta regidato. Kenapa pahit? Sebab Ayu Dewi pada momen itu sempat ditolak mentah-mentah. Oleh regidato di sebuah cafe. Cerita itu pernah disampaikan Ayu Dewi ketika berbincang seputar banyak hal mengenai sisi kehidupan masa lalunya dengan Nuna Maya. Lantas sampailah pada momen Ayu Dewi bercerita pengalaman pahit saat menembak regidato. Saat itu kata Ayu Dewi dirinya sudah mantap untuk menyatakan perasaannya kepada pria pengusaha itu. Selepas menyatakan perasaan Ayu Dewi sontak berubah pucat dan nyesekatinya lantaran sikap dingin regidato. Bahkan regidato malah membalasnya dengan menelpon seorang perempuan di hadapan Ayu Dewi. Karena pengalaman itu sontak Ayu Dewi memberi nasihat kepada kaum hawa agar jangan sebarangan menyatakan perasaannya duluan kepada pria. Buat cewek-cewek kalau belum yakin banget siapa yang mau dituju terus kira-kira ini orang belum mendapat gitu gak usah sok-sok nembak. Ungkap Ayu Dewi di kutipops.id dari kanal youtube Nuna Maya. Dalam pendapat Ayu Dewi sebaiknya para kaum hawa menyimpannya saja bila sedang mencintai seseorang pria dan cukup memberikan kode bila tidak tahan ingin mengungkapkannya. Cowok itu orangnya eksak cowok itu makhluk paling logis jadi gak usah nunggu gini. Gue abis ketemu sama cowok kemarin tapi dia janji ntar mau telpon terus dia gak telpon nih tunggu sampai tiga hari lima hari mata Ayu Dewi pada Luna Maya. Kemudian dari pernikahannya Ayu Dewi dan regidato dikaruniai tiga anak yang sekarang ini boleh tumbuh remaja dan anak-anak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!